Intro Sebanyak 50 batang bersirah kereta api milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI di Hasan Sumatera Utara yang akan dijual ke daerah pemantang siantar kabupaten Simalungun oleh para pelaku jaringan sindikal pencurian besi Ada pun jumlah barang bukti yang akan diamat dengan satres krim Polres ASEAN 50 batang bersirah kereta api seberat lebih kurang 8 ton mobil truck coil diesel B8248RA mobil avanza warna hitam BK1577WP 1 lingis dan plastik terpal warna biru Kak Polres ASEAN AKBP Roma Samardana Elhas mengatakan gelar konferensi persi ini adalah pengungkapan kasus tertangkapnya 3 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama melakukan pencurian besi real kereta api sebanyak 50 batang para pelaku ini ada 13 orang namun baru 3 yang berhasil diamatkan 10 orang lagi masih DPO dalam penangkapan itu satres krim Polres ASEAN melakukan pengembangan hingga berhasil lagi menangkap 2 orang pelaku lainnya bernama Muda Seregar dan Hari Murtono saat menggunakan mobil avanza warna hitam BK1557WP untuk motifnya ini Kak Polres ASEAN menyebutkan kata pelaku akan dijoblikan kembali dan kerugian yang dialami PT KAI lebih kurang mencapai sekitar 8 ton yang jelas kita semua adalah kolaborasi dari pihak BGT Aang, dari BUMN, dari Kodim, dari Polres ASEAN kita memiliki senyata-senyata ini kita bangun bersama jadi ini bukan kerja satu intansi kita kita semua harus saling bekerjasama sehingga hal ini kita bisa laksanakan bekerjasama untuk membangun kota ASEAN tercinta dari ASEAN Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan terima kasih Pak Tim Tim Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati